Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Oh iya teman-teman, kalian tau gak, kalau kita berbuat baik, kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara klik like dan subscribe-nya, terima kasih Wah, Kak Uta kok belum keluar juga nih, jangan-jangan Kak Uta tidur lagi Padahal kan tadi udah Mio bangunin, hari ini kan Mio sama Kak Uta Rencananya mau ke rumah kakek sama nenek nih dipertenakan Kak Uta, Kak Uta tidur lagi ya Bukan beneran sepi, Kak Uta Kak Uta tidur lagi nih pastinya nih, coba aja nih Kak Uta, tuh kan beneran Kak Uta, bangun Kak Uta, Kak Uta kok tidur terus sih Kak Uta mau jadi ikut Mio gak nih ke rumah kakek sama nenek Kak Uta, bangun dong, atau Mio guyur Tapi kalau Mio guyur kasihan juga Kak Uta, bangun, Kak Uta, bangun Ih, Kak Uta ini Bentar Mio, kakak masih ngantuk nih Mio Ih, Kak Uta, ayo cepet bangun, udah siang nih Kak Uta mau jadi gak ikut ke rumah kakek sama nenek Jadi Mio, kakak ngantuk nih Tapi yaudah kamu duluan aja Mio, kakak mandi dulu Aku, awas ya kalau tidur lagi Pokoknya Mio tinggalin loh Sekarang Kak Uta cepetan mandi Mio tunggu di depan rumah ya kak Ingat, jangan lama Iya, Mio, ngantuk sekali Kak Uta kebiasaan banget, suka banget tidur Kiti, Kiti, kamu temenin Mio dulu yuk Soalnya Kak Uta mau mandi dulu tuh Kak Uta, Kak Uta Tapi ngomong-ngomong kenapa kamu juga bau, Kiti Kamu belum mandi ya Iya bener, kamu belum mandi Kak Mio belum sempet mandiin kamu nih Nanti sore kita mandi ya, Kiti Sekarang kita main dulu aja nih disini Tempat main kesukaan kamu Nah, seneng kan Kiti Aduh, Yuta ngantuk banget nih Tapi sekarang udah siang Yuta harus buru-buru mandi nih buat ke peternakan Soalnya hari ini Yuta udah janji Mau bantuin kakek sama nenek ke peternakan Yaudah deh, Yuta mandi dulu disini Biar segar, nanti biar gak bau badan Yuta Nah, buat temen-temen Ayo temenin Yuta mandi ya Oh, pasti mandi pagi-pagi kayak gini Segar sekali nih Aduh, tapi kok Oh, airnya hangat juga Wah, segar, 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 segar Asik, asik Nah, buat temen-temen semuanya Kalian juga jangan lupa mandi ya Nanti kalau kalian udah mandi Badan kalian jadi wangi Terus badan kalian juga segar Kalau gitu Sekarang, ayo bantuin Yuta yuk Kita temenin Yuta, ganti baju nih Kalau pake baju ke peternakan Pake baju apa ya Kira-kira yang cocok Oh iya Baju overall aja Yang warna biru Nah, ini dia Tadi kan si Mio juga pake baju kayak gini Oke, oke Sekarang Yuta sudah siap ke peternakan Mio, ayo Mio Kakak udah siap nih Mio Mio Loh, kok si Mio kemana? Kok gak ada sih disini? Hah, dimana Mio? Disini, disini Ayo cari Mio Oh, itu dia Ternyata kamu disitu Pasti lagi main sama si Kitty ya Mio Iya Kak Uta, bener banget Kitty seneng banget nih main disini Yaudah Mio, kita berangkat sekarang aja yuk Eh, bentar dulu Kak Uta Kita tungguin dulu baby Selin Soalnya katanya Selin mau ikut Hah, baby Selin mau ikut Mio? Emangnya sama kakek nenek kita dibolehin ya? Eh, mungkin aja boleh kak Kakak nenek kan orang baik Uh, kakek Uta Selin dateng, Selin dateng Wah, Selin udah dateng Kak Uta Pas banget nih lagi diomongin Berarti sekarang kita langsung berangkat aja Gimana Kak Uta? Iya Mio Eh, ngomong-ngomong Kita kan mau janjian Mio Sama si Kembar Goyang Katanya mereka juga mau ikut Mio Tapi mereka minta dijemput Dekat sekolahannya Oh gitu Nah, si Giti Giti kamu jagain rumah ya Kamu gak usah ikut ya Uh, si Giti lucu banget Kak Uta jalannya Jadinya pengen Mio bawa deh Kak Uta Oh, lihat itu Mio Iya Mio dia lucu sekali Tapi dia harus jaga rumah Mio Soalnya di rumah gak ada siapa-siapa Iya bener banget Yaudah Giti Mio sama Kak Uta berangkat dulu ya Giti Nah Selin Kamu ngomong-ngomong udah mandi belum Selin Uh, udah dong Selin udah wangi Udah wangi Nah gitu dong Kalau bagi-bagi mandi ya Selin Biar badan kita jadi seger Ah, tapi Mio Nanti disana juga badan kita bau lagi Mio Soalnya kita mau bersihin kandang sapi Mio Kandang sapi itu kan bau Ya gak apa-apa Kak Uta Nanti setelah bersihin kandang sapi Kita bisa langsung mandi lagi Mio, Mio Aku disini Mio Aku disini Eh, si Kembar Goyang dimana? Eh, itu dia di atas Kembar Goyang Kalian ngapain di atas? Ayo cepet turun Disini seru Mio Disini seru Ayo naik kesini Ayo naik kesini Ah, gak mau gak mau Gimana nih? Kalian mau jadi ikut kita gak Ke rumah kakek sama nenek? Aku ikut Aku ikut Yaudah, kalau kalian ikut Ayo cepetan turun Kalau kalian gak turun Mio tinggalin nih ya Jangan Mio Aku turun sekarang Aku turun sekarang Uh, Gak Kembal Goyang Gajik gula dulu emangnya? Enggak, enggak Soalnya harinya libur Hari Pancasila Ya betul Hari Pancasila Oh iya bener banget Kalian bisa gak nih Nyanyi lagu Garuda Pancasila? Kalau kakak bisa Mio Kakak hebat sekali Soalnya waktu kecil Sering nyanyi lagu itu Mio Ah, tapi kalau kakak Mio gak mau denger ah Soalnya kalau kakak nyanyi Suaranya Bagus juga sih kak Uta Bagus kok Ah, kamu pasti ngeladikin kakak ya Mio Eh, enggak kok kak Beneran bagus Beneran bagus Nah, teman-teman Kita udah sampai nih Di betul-betul renakan Asik-asik Horey Asik-asik Horey Nah, teman-teman Ayo cepetan kita turun Ngomong-ngomong Kakek kemana ya kak Uta? Katanya kemarin dia bilangnya Mau nunggu di parkiran Tapi kok sekarang gak ada? Iya Mio Katanya mau ngomong disini nih Tapi kita cari ajalah Mio Soalnya kan peternakan ini besar Mio Palingan juga kakak kelihatan dari jauh Iya kak Iya 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 Tapi kak Uta Peternakan kakek kan gede banget kak Gimana kalau kita langsung ke rumah kakek aja kak Uta? Mio Kakek disini Mio Eh, ada suara kakek kak Uta Kakek dimana kakek? Mio, kakek ada di atas Mio Ada di atas sini Disini mana kak? Mio gak tau Ayo kak panggil Mio lagi Ini Mio Masa kamu gak liat kakek disini? Oh iya Kakek ngepain di atas itu kak? Oh kakek lagi betulin genteng Mio Soalnya bocor Oh gitu Yaudah Kalau kakek udah selesai Sini kak turun kak Oh iya Mio Kakek udah selesai kok Kakek turun ya Mio Oh iya Hati-hati kak Oh kakek Mio kangen deh sama kakek Kakek juga kangen Ngomong-ngomong Kamu kok gak sama Sakura kesini Mio Iya kakek Soalnya kak Sakura kerja Nah kakek Mio kesini bawa temen-temen Gak apa-apa ya kakek ya Oh gak apa-apa Asalkan mereka mau bantu kita Soalnya peternakan ini kan luas Hei-hiya kakek Ngomong-ngomong nenek mana kakek? Nenek kalian ada di rumah Mungkin lagi masak dulu Kalau kamu mau kesana Kesana aja Mio Oh gitu Yaudah deh kakek Kalau gitu Mio sama yang lainnya mau ke nenek dulu ya kakek Eh iya Oh iya Tolong kasih tau nenek kamu Nanti siang siapkan supnya ya Mio Oh iya kakek tenang aja Wah kak Uta Kayaknya nenek masak sup ayam nih Kesukaan Mio Iya Mio Kayaknya nenek udah tau deh Kalau kita mau datang Wah asik sekali Asik sekali Kalau makan di peternakan itu Rasanya enak sekali ya Mio Iya kak bener banget Apalagi kalau badan lagi capek-capeknya Uh nikmat banget Iya Mio Kakak juga udah kangen nih Udah lama gak makan masakan nenek Kangen banget Kangen banget Iya kak Uta Iya Nah kak Uta Kita ke kamar nenek dulu yuk Wah kamar nenek masih kayak dulu kak Uta Mio jadi kangen deh Nginap disini Ayo kita nginap Mio Iya betul Ayo kita nginap Yaudah lain kali kita nginap ya kamar goyang Asik asik Horei Asik asik Horei Uh kakak Iyo Dimana nenek kakak Iyo Ada di dapur si Lin Kita samperin yuk Nah ini dia dapurnya si Lin Wah kak Uta Supnya dari sini udah kecium kak Wangi banget Wah bener sekali Mio Bener sekali Kakak jadi lapar nih Jadi lapar Eh cucu nenek datang Iya nenek kita datang Mio kangen nih Iya nenek juga kangen Nenek masa kesukaan kamu sama Yuta Itu ngomong-ngomong siapa Kamu bawa temen Iya nek kita bawa temen Gak apa-apa ya nek Iya gak apa-apa Kebetulan nenek masaknya banyak Nanti kita makan bareng-bareng ya Wah seru sekali nek Seru sekali Yuta pengen banget nih Oh iya nek Yuta juga pengen sandwich nek Nenek bisa kan bikin sandwich Oh iya bisa Yuta Nanti nenek bikinin deh Wah seru sekali Seru sekali Yaudah nek Kita keluar dulu ya nek Wah kak Uta Liat kak Pohon apel sama mohon semangka yang kita waktu itu tanam Sekarang udah berbuah Silin silin Liat silin Disini ada boh semangka kesukaan kamu Oh iya kak Iya silin jadi pengen Jadi pengen Iya silin tenang aja Nah kak Uta Gimana kalau sekarang kita bagi tugas aja kak Biar cepat selesai Iya Mio kita bagi tugas aja Berhubung disini ternyata tanaman ini udah berbuah Gimana nih Mio Kita bagi tugas Oke kak oke Nah siapa nih yang mau bantuin buat petik buahnya Aku aja Aku aja Uh jalin aja kakak Iya jalin juga jualnya Yaudah Tamtam nanti kamu yang lainnya aja ya tamtam Sekarang silin aja yang buat petik buahnya Tapi Mio aku mau makan buah Iya betul Aku mau makan apel Aku mau makan semangka Iya tamtam nanti setelah kita selesai semuanya Kita bakalan makan buah bareng-bareng kok Asik asik Hore Asik asik Hore Tapi ngomong-ngomong Saudara kemar kamu kemana tamtam Aku tidak tahu Aku tidak tahu Wah si tomtom ini aneh banget ya kak Uta Suka menghilang begitu aja Iya Mio Dia kemana aja sih Padahal dari tadi kita kan datang kesini Mio Kakak takutnya kalau dia hilang Mio Iya kak Uta Biarin aja deh Ntar juga bakal balik lagi kok Iya Mio Nah sekarang kita bawa dulu Mio sapi-sapi ini kesana Biar sapi-sapi ini bisa makan dulu rumput Iya kak Uta Terus kita jadinya gampang buat bersihin kandangnya Mio Mio Sapi ini bau Iya betul Dia bau sekali Bau sekali Gak apa-apa tamtam Meskipun mereka bau Tapi susu mereka banyak loh Enak banget Terus juga banyak vitaminnya Iya nih Mio Wah dia malah gak mau ikut kesini Mio Dia malah disana aja Kayaknya dia gak suka deh Mio Dia gak terbiasa sama bau sapi Iya kak Uta Biarin aja deh Yang penting dia mau temenin kita disini ya kak Iya Mio Nah sekarang kita taruh aja si pesapinya disini Mio Biar sapi-sapinya makan rumput Iya bener banget Tapi Sapi Kamu sini dulu ya Mio sama kak Uta Mau bersihin kandang kalian dulu Tapi kak Uta Ngomong-ngomong si tamtam kemana ya kira-kira Sampai sekarang dia belum keliatan juga tuh Iya biarin aja lah Mio Nanti juga ketahuan Soalnya disini jauh Oh Jelin tenang sekali Jelin kebahagiaan buat petik-petik buah ini Oh Ini apelnya mele-mele banget Pecel banget Jelin jadi pengen mamam Oh tapi bentar dulu Soalnya Jelin mau bantu-bantu dulu belum mamam Oh Lalu dimana ya gila-gila Oh ada embel Disini kayaknya Iya bener disini aja disini Oh Apel ini bener-bener melak Gemoy-gemoy kayak Jelin Oh Ternyata cepet juga petik buah segini Jelin mau cek lagi ah Gila-gila masih ada apa enggak yang masih tertinggal Eh Cepetinya udah enggak ada Ya sudah lah kalau gitu Oh Jelin mau mamam ini dulu ah Mamam cemangka Kagak iya Jelin mau mamam cemangkanya dulu ya Soalnya Jelin cukup banget buat cemangka Hmm enak juga li manis juga li Wah si Tom Tom sebenarnya kemana sih Kak Uta Kak Uta Mio jadi penasaran nih Mio khawatir juga sama si Tom Tom Kak Uta sama Tom Tom sini dulu aja ya Soalnya Mio mau nyari si Tom Tom dulu Oh emangnya kamu mau nyari kemana Mio Dia kemana aja deh Kak Uta Yang penting ketemu aja Yaudah hati-hati ya Iya Kak Uta iya Wah si Jelin cepet banget tuh petik buahnya Jelin Jelin kamu liat Kakak Tom Tom gak Jelin Oh Kakak Iyo Jelin gak liat Kakak Iyo mau mamam cemangkanya apa enggak Wah nanti aja ya Jelin Hmm soalnya Kakak Mio lagi nyariin Kakak Tom Tom nih Oh ya sudah ya sudah Soalnya ini enak banget Kakak Iyo Iya iya tapi kamu makannya jangan kebanyakan Soalnya nanti kita bakal makan bareng sama nenek sama kakek Iya kakek iyo tenang aja tenang aja Yaudah kami mau pergi dulu ya Jelin Soalnya kami mau lanjut nyari Kakak Tom Tom Oh si Tom Tom kemana sih ya Kenapa dia menghilang selama ini Nah itu dia anaknya Tom Tom kamu lagi ngapain Tom Tom Mia Mia ini serius sekali Mia Aku lagi kasih susu Iya betul lagi kasih susu Waduh itu kan susu juga dari sapi itu Kenapa dikasih ke sapi lagi Kamu ini kamu ngambil susu ini dari mana Tadi aku nemu di gudang Mia Iya betul ada susu warna-warni Ada susu warna-warni Wah kamu ini Kamu jangan kemana-mana ya Jagain sapi-sapinya dulu Mia mau langsung bilang sama kakek Atau sama Kak Uta dulu aja ya Sama Kak Uta dulu aja deh Oh si Tom Tom ini ada-ada aja Kak Uta Kak Uta Mia udah nemuin Tom Tom Wah Kak Uta Kak Uta dimana Kak Uta Oh ada apa sih Mia teriak-teriak Ini loh Kak Uta Mia udah ketemu sama si Tom Tom Tapi si Tom Tom malah itu Kak Lihat sendiri deh Kak Uta Hah emangnya kenapa Ada apa sih Mia Udah ayo Kak Uta ikut Mia aja Yaudah deh yaudah Emangnya dia ngompol ya Mia Bukan Kak Uta Bukan ngompol Udah Kak Uta ingin ingin ikut Mia aja Nanti Kak Uta juga lihat sendiri Nah Kak Uta lihat Kak Itu sapinya udah berubah warna-warni Soalnya tadi si Tom Tom ngasih susu warna-warni Ke sapi-sapinya Wah ini gawat Mio Ini gawat Kita harus ngasih tau kakek Mio Iya iya kakek kakek Ada apa Mio lari-lari kesini Oh gini kek Temen Mio ada yang ngasih susu warna-warni Sama sapi-sapinya Terus sekarang sapinya berubah warna-warni kek Hah susu warna-warni Bukannya itu susu basi ya Mio Hah Mio gak tau kek Katanya temen Mio ngambilnya dari gudang Aduh sepertinya itu benar Mio Susu basi Tapi gak apa-apa lah Nah itu dia kek Beneran kek gak apa-apa Mio Mio Sini seru sekali Sapinya berubah warna Sapinya berubah warna Waduh Tom 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 Mio ini khawatir sama kamu tau Dari tadi gak ada Sekarang malah berubah seperti ini Kakek beneran nih kek gak apa-apa Oh ini gak apa-apa Mio Kebetulan itu susu sapi warna-warni Yang sudah basi Nanti mereka juga berubah warna sendiri Kalau 2-3 hari lagi Oh gitu Yaudah deh kek Kalau kayak gitu Tom Tom Kamu jangan kayak gitu lagi ya Tom Tom Iya Mio Iya Mio Nah buat teman-teman semuanya Segitu dulu ya cerita dari kita hari ini Terima kasih udah selalu nonton Dunia Faras Seperti biasa ya Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!